Musik Seksual yang terjadi pada remaja seharusnya diimbangi dengan pemenuhan pendidikan seksual yang baik oleh keluarga. Dalam hal ini orang tua baik di rumah atau lembaga pendidikan yaitu sekolah agar harus memasukkan pendidikan seksualitas ini agar remaja tidak bingung serta dapat memahami perkembangan yang terjadi di dalam dirinya serta bagaimana cara menikapinya. Oleh karena itu penting untuk memasukkan pendidikan seksual ke dalam kurikurung agama di sekolah. Ruang kelas harus dipenuhi dengan diskusi tentang seksual yang menyenangkan. Para guru perlu dibekali informasi yang benar tentang seksual sehingga mereka mampu untuk mendidik para peserta didik agar tidak malu mendiskusikan tentang seksualitas. Justru Dewan Curi atau Pemak saking pentingnya pendidikan seksualitas ini. Perlu diajarkan kepada para peserta didik adalah agar perspektif bahwa ilmu tentang seksualitas itu tidak tabu dan agar para peserta didik juga tidak mengaitkan tentang bahasa seksualitas dengan pornografi. Di pengadilan agama Kabupaten Klater data dispensasi perkawinan dari bulan Januari hingga Juli 2019 mencapai 62 kasus. Kebanyakan kasus dispensasi perkawinan dikaburkan karena mengalami kehamilan. Sebagai pembanding di tahun 2018 dispensasi perkawinan mencapai 110 kasus dan di tahun 2017 mencapai 135 kasus. Bagi orang tua tentu saja kasus tersebut menimbulkan keprihatinan sendiri. Apalagi yang mempunyai anak yang sudah beranjak remaja. Dewan Juli yang berhormat tim kontra menyatakan bahwa pendidikan seksualitas seharusnya diajarkan dari keluarga atau orang tua bukan dari pendidikan. Lalu bagaimana dengan orang tua yang sibuk bekerja tidak memiliki pendidikan yang cukup tentang seksualitas? Dengan kata lain jarang mempunyai waktu untuk berkumpul. Mereka sangat mengharapkan bahwasannya pendidikan seksualitas harus diajarkan di sekolah terkait sex education. Para orang tua bisa memberikan pendidik tersebut namun partisipasi guru di sekolah juga harus ikut adil melihat pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita mencapai umur 19 tahun. Komnas perempuan mencatat sepanjang tahun 2001 ada 59.709 kasus pernikahan dini yang diberi dispensasi oleh pengadilan. Walaupun ada sedikit penurunan dibandingkan tahun 2020 yakni 64.211 kasus namun angka ini masih sangat tinggi dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 23.126 pernikahan anak. Melihat kasus tersebut bisa jadi mereka yang mengajukan dispensasi perkawinan tidak paham mengenai pendidikan seksualitas. Mereka tidak tahu dampak hubungan seksual dalam dan melahirkan bayi pada usia anak. Situasi ini diperparah dengan akses informasi tentang pendidikan seksualitas pada anak-anak remaja yang masih remah. Dewan juri yang berhormat dalam Al-Quran sendiri telah dikatakan Wala takun robus zina dan janganlah kalian mendekati zina. Dari sini kita dapat simpulkan bahwasannya pendidikan seks di sekolah sangat penting untuk diajarkan agar para peserta didik dapat mengetahui bahaya dari pergaulang lepas. Argumentin kami menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa pendidikan seksualitas sangat penting untuk masuk ke dalam kurikulum agama. Oleh karena itu Dewan juri yang berhormat kami selamatkan untuk mendukung penuh masyarakat berdampak pada pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!